Halo guys, di video kali ini, aku akan memberi tau bagaimana cara men-setting emblem dan build dari hero Sun Nah, seperti yang kita tau, setelah Sun itu mendapatkan revamp, ditambah ada item baru yang bernama War X Sun itu lebih OP ya, dibandingkan sebelumnya Apalagi di tiara atas sekarang ini, bahkan Sun juga menjadi atau lebih sering dipiklah dibandingkan biasanya Nah, untuk Sun sendiri itu biasanya kita mainkan kan di gold lane ya Yang artinya kita harus menunggu beberapa saat untuk mendapatkan gold dan bisa membeli item Karena Sun itu harus memiliki beberapa item wajib seperti diamond hunter sword Nah, Sun sendiri juga bisa kita pakaikan emblem seperti fighter, assassin, dan support Nah, disini kita akan mulai dari emblem assassin terlebih dahulu Nah, untuk mengatur emblem assassin ini, kalian harus pikirkan dulu kalian mau main lebih sering solo ataupun untuk game fight Nah, kalau misalkan kalian solo, kalian bisa pakai settingan emblem dengan talent itu hack and dry Nah, disini yang untuk yang pertama akan kalian sudah tahu tuh fungsi dari setiap kotak-kotak itu Seperti menambah physical attack, cooldown, dan movement speed Serta penetration, critical change, serta spare pump Nah, disitu kalian bisa atur sendiri sebenarnya sesuka kalian, sesuai gameplay kalian Nah, kalau disini aku lebih sering pakai 3 movement speed atau 2 movement speed dan 1 physical attack Dan 3-nya di penetration Dan untuk talentnya disini aku lebih suka pakai killing spree Nah, kalau kalian ingin pakai 1 movement speed dan 2 physical attack, kalian juga bisa Atau kalau kalian mau pakai 2 movement speed dan 1 physical attack, itu juga bisa Nah, selanjutnya kalau kalian mau pakai 3 penetration, itu juga bisa Kalau misalkan kalian juga mau pakai yang ada critical change-nya, itu juga bisa Cuman menurut aku, soon itu lebih ke DPS ya Jadi, aku lebih suka pakai yang penetration Dan untuk talent emblemnya, aku lebih suka pakai yang killing spree Nah, jadi untuk kalian yang tanya Lebang, untuk kamu sendiri, kalau di emblem assassin, kamu lebih suka pakai yang mana? Nah, disini aku lebih suka pakai yang 3 movement speed Atau dengan 3 penetration, serta talent emblemnya killing spree Atau juga bisa jadi, aku bisa pakai yang 2 movement speed, 1 physical attack, dan 3 penetration Dan talent emblemnya itu killing spree Nah, terus kalau misalkan kalian tanya, bang, ada perbejaan nggak susunan dari X-Plan dan Godlan? Nah, untuk aku sendiri, X-Plan dan Godlan aku agak bedain ya Kalau di X-Plan, aku lebih senang pakai 3 movement speed, 3 penetration, dan talent emblemnya killing spree Nah, kalau misalkan di Godlan, aku lebih suka pakai 1 movement speed, 2 physical attack, dan 3 penetration, serta emblemnya killing spree Nah, kalau aku pakai emblem factor, aku lebih suka pakai susunan emblem yang lebih ada defensenya Jadi, biar nggak lembek, karena sun menurut aku masih lembek Kalau misalkan kita masuk wear, nggak sesuai momen ya Nah, jadi untuk susunan di slot yang pertama itu, aku lebih suka pakai 3 talent point di physical defense Nah, tapi untuk kalian yang ingin lebih utamain damage di awal, kalian bisa tambah 3 physical attack Nah, untuk slot kedua, kalian bisa tambahin di 3 talent point di penetration Dan untuk talent emblemnya, kalian bisa pilih yang paling kiri atau paling kanan Nah, untuk aku sendiri, dua-duanya sebenarnya sama-sama oke Bedanya untuk yang paling kiri itu, saat kalian kehilangan 1% HP kalian Atau darah kalian, kalian akan menambahkan damage 0,2% saat kalian memberikan damage ke musuh Nah, untuk yang sepatu itu, kalian akan memberikan efek slow pada saat kalian memberikan damage ke musuh Nah, untuk army support ini, sebenarnya aku jarang pakai vision ya Nah, cuman memang banyak player atau masih ada lah beberapa orang yang memakai inson ini dengan ambil support Nah, hal ini terjadi karena talent emblem yang di tengah itu Itu sebenarnya kita saat mengusuk musuh atau memberikan damage ke musuh Kita akan mendapatkan 10 tool Nah, untuk susunan ambilnya sendiri, kalian bisa pakai 3 movement speed atau 2 movement speed dan kembali di lagnya Nah, untuk slot yang kedua, kalian bisa pakai yang tengah itu bisa menambahkan banyak risiko kalian Nah, disini kalau kalian bisa tolong poin dari ambil support, pasti kalian akan merasa lebih cocok dengan ambil yang di tengah Karena, hal tersebut sangat cocok digunakan buksu yang selalu bergantung dengan item Nah, untuk battle spell sendiri, disini aku sangat rekomendasiun kalian pakai flicker atau inspire Nah, tapi juga ada orang yang pakai sprint ataupun extra kit ya Jadi, disini untuk spell, menurut aku lebih ke gimana gameplay kalian Atau sesuaiin aja gameplay kalian gimana, jadi kalian bisa sesuaiin battle spell yang kalian pakai Tapi, untuk sun setelah di revamp ini kan, dia juga bisa memiliki skill kabur ya pada skill 2 nya Nah, jadi disini aku lebih suka pakai inspire Nah, untuk buildnya yang harus kalian ketahui Sun itu harus memiliki build utama atau build yang harus kalian beli Yaitu 2 build seperti collision side dan demon hunter sword Jadi, baratnya saat kalian memakai sun, 2 build tersebut harus ada Nah, untuk sepatu sendiri, aku lebih saranin ke kalian untuk pakai sepatu defense dibandingkan attack speed Karena, disitu kalian akan mendapatkan defense yang artinya kalian akan sedikit lebih tebel Nah, untuk cara memilih sepatunya, sepatu defense yang mana, kalian sesuaiin aja dengan satu lane kalian Jika satu lane kalian itu memiliki magic damage, maka kalian bisa beli sepatu yang memiliki magic defense Nah, kalau kalian ingin pakai build yang seperti ini, itu juga bisa Tapi, memang kalian akan sedikit lebih lembek Tanya saja kalian lebih tahan dengan damage physical Nah, kalau misalkan sudah masuk lead game, kalian bisa ganti thunderbat kalian dengan immortal Nah, terus untuk kalian yang tanya Bang, kalau misalkan di musuh itu Mereka punya hero magicnya Itu kita harus ganti yang mana bang Nah, disini aku rekomendasiin kalian bebas mau ganti yang mana Asalkan yang di kalian ganti itu build defense-nya Nah, dan disitu kalian juga lihat Apakah magicnya itu lebih ke burst damage Atau yang memberikan damage secara terus-menerus Contohnya itu seperti Chang'e Nah, kalau misalkan kalian bertemu dengan Chang'e Kalian bisa pakai radiant armor Kalau kalian bertemu dengan hero burst damage Seperti Iodora, kalian bisa pakai Athena Shield Nah, saat kalian bertemu dengan hero magic Yang memiliki burst damage Kalian bisa ganti item defense kalian Yang menurut kalian kurang penting dengan Athena Shield Nah, tapi kalau kalian bertemu dengan hero musuh Yang memiliki damage secara terus-menerus Atau yang bisa memberikan damage secara terus-menerus Kalian bisa gunakan radiant armor Nah, jadi intinya untuk mengatur build dari zone sendiri Tukup muda ya, karena memang zone ini memiliki Dua build yang harus kalian pakai Yaitu Corison Sight dan Demon Hunter Sword Jadi untuk sisanya kalian bisa ganti-ganti Sesuai keadaan di musuh kalian Jadi jika di musuh kalian itu terdapat hero physical yang lebih banyak Terima kasih Terima kasih.